Ratusan hektare lahan ini sepintas mirip dengan ladang jagung, namun saat di dekati ternyata ladang ini ditanami sorghum atau orean. Ya, desa Kiongan, kecamatan Babat inilah satu-satunya desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana hampir seluruh petaninya memilih bercocok tanam sorghum. Selain tahan panas dan tidak butuh banyak air, tanaman sorghum juga tahan hama dan hanya butuh waktu 3 bulan untuk dipanen. Saat musim kemarau kering seperti sekarang ini, panen sorghum justru merimpah. Para petani merauf untung besar. Harga 1 kg sorghum sekitar 1.500 rupiah. Dan dalam 1 hektare, petani bisa menghasilkan 1 ton sorghum siap jual. Jadi rata-rata petani bisa merauf untung 15 hingga 20 juta rupiah sekali panen. Masih sampai berapa juta pak gitu pak? Uang ya mendapat 20 hingga 15. Buat peli apa itu? Ya, ya sepeda montor, ya beli bangun rumah. Saat memanen, petani tidak perlu lagi menjemur. Karena begitu dipanen, sorghum langsung bisa dijual. Hasil panen sorghum langsung digiling untuk memisahkan sorghum dari batangnya. Puluhan ton sorghum ini nantinya akan dijual ke Jombang dan Mojokerto untuk diolah. Saya tahu ada yang dipakai roti, pakai sentrak, kemudian ada campuran untuk bahan minuman, ada yang sirup, dan minuman-minuman. Kalau rame gini panen raya? Kalau panen raya, satu bulannya mungkin sampai. Sayangnya di tanah air, sorghum masih dipandang sebelah mata, dan kalau populer dibandingkan padi atau jagung. Padahal sorghum termasuk dalam urutan 5 bahan pangan dunia. Sorghum juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga banyak digunakan sebagai bahan makanan, minuman, hingga pakan ternak. Selain itu, biji sorghum di negara maju juga digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Mirtahul Arief, Lamongan, Jawa Timur.